Itu adalah salah satu pertanyaan yang paling sering kami dapatkan dalam dua minggu terakhir. Itulah yang menjadi alasan kami membuat konten ini, agar kami bisa lebih menjelaskan apa pengertian dan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan temperatur idle, temperatur full load, dan temperatur dalam gaming. Entah kenapa, akhir-akhir ini kami sering mendapat pertanyaan tentang apakah VGA saya normal dengan temperatur sekian? Idle saya sudah sekian, apakah itu tidak aman? Full load saya sudah sekian, apakah itu juga tidak aman? Yang lebih ekstrim lagi, ada yang langsung menghakimi bahwa di temperatur tertentu, which is itu sebenarnya masih temperatur normal, dia menganggap bahwa kartu grafis yang dia pakai itu sudah bermasalah. Padahal secara ketentuannya itu masih sangat normal. Kami melakukan pengujian singkat dengan tiga mode. Kami akan melakukan pengukuran dalam kondisi idle, dan apa itu yang disebut dengan kondisi idle? Kedua, kami akan mengukur bagaimana temperatur saat full load, untuk kartu grafis saja ya, ini kita ngomong kartu grafis saja, saat full load, dengan sebuah aplikasi yang memang tidak mencerminkan penggunaan PC secara hariannya. Dan ketiga, kami menguji satu game saja, untuk membuktikan berapa sebenarnya selisih temperatur yang wajar, sekali lagi, dalam kondisi yang terkontrol. Kondisi terkontrol di sini adalah kondisi di mana ruangan yang kami pakai, kami atur sedemikian rupa, agar tidak menjadi permasalahan yang membuat debat antara temperatur A dan B ini menjadi sangat bias. Pertama-tama, kita samakan persepsi kita tentang apa itu idle condition untuk sebuah GPU. Idle condition seperti yang tampil saat ini di layar monitor, atau di layar kalian, di mana kita bisa lihat hampir tidak ada aktivitas. Sekali lagi, hampir ya. Jadi, bisa jadi ada beberapa aplikasi yang tadi kami install di Windows ini, yang menyebabkan ada sedikit beban ke kartu grafis. Kita bisa lihat di sini antara 14% dan sekian, tetapi di bagian dedicated GPU memory usage-nya itu hampir 0, hampir tidak terpakai sama sekali. Ini adalah kondisi idle. Jika di sini ada pergerakan, atau dia lebih tinggi dari 1%, atau dia mencapai 10% atau 20%, berarti ada aplikasi di background, yang menyebabkan GPU ini bekerja terus-menerus. Ini adalah bukan kondisi idle. Dari task manager, kita sudah bisa melihat temperatur GPU saat ini ada di 41 derajat Celcius. GPU yang bawah, abaikan ya, karena ini adalah onboard dari Aradeon, sorry, onboard dari Ryzen 5 7600X yang kami pakai. Kalau kita lihat di GPU-Z, temperaturnya ada di angka idle-nya itu di 43, itu sama dengan yang direport oleh HWinfo, dan juga sama dengan direport oleh test manager. Ini adalah GPU temperature only. Lalu ada yang disebut dengan GPU memory junction temperature. Di sini, itu adalah temperatur tertinggi dari memory saat kondisi saat ini, dimana ini kondisi idle. Lalu ada GPU hotspot temperature, ini adalah sensor yang paling panas, yang bisa mendeteksi paling panas, tapi biasanya ini kurang valid, makanya yang digunakan di sini, yang biasa digunakan atau digunakan adalah GPU temperature, bukan GPU hotspot temperature. Lalu ada GPU thermal limit, di sini adalah temperatur yang diset oleh si vendor, dalam hal ini palit, ketika mencapai 83 derajat Celcius, dia akan mulai throttling. Sedangkan kalau kita lihat spesifikasi dari GeForce RTX 3070 Ti sendiri, itu bisa mencapai 93 derajat Celcius, untuk thermal limitnya. Kalau kita bandingkan lagi, dengan aplikasi bawaan si palit, yang namanya Thunder Master, juga sama, GPU temperature reportnya ada di angka 43-42 derajat Celcius. Kita sengaja mematikan air conditioning, yang ada di studio kami, sekarang temperaturnya itu, yang paling bawah di sini, menunjukkan temperatur ruangan, yaitu hampir 30 derajat Celcius, dan yang atas adalah, temperatur di dalam casing yang kami pakai. Casing kami pakai ini, Cooler Master CMP520L, kami lengkapi dengan 3 buah kipas di bagian depan, kemudian 1 buah kipas di bagian belakang. Kita tertutup, dan side panelnya kami pasang, tempered glass side panelnya kami pasang, dan kondisi saat ini, sekali lagi, temperatur ruangan itu ada di 30 derajat Celcius, temperatur di dalam casing sekitar 31 derajat Celcius. Jadi ada selisih 2 derajat, kira-kira lah. Sekarang, kita akan coba, membuat beban, dengan Furmark, kita GPU stress test. Nah, di sini kita bisa melihat temperatur perlahan-lahan naik. Kita lihat GPU temperatur 65 derajat, sama seperti yang ada di HWinfo. Dan kita lihat di task manager, sudah mulai 100% untuk loadnya. Kita bandingkan lagi, kalau kita pakai Thunder Master, juga sama kurang lebih, di sekitar 69 derajat Celcius. Sekali lagi, ini kondisinya casing kami tutup rapat, kedua sisinya, pakai tempered glass, dengan temperatur yang kami simulasikan, untuk ruangannya di angka 30 derajat Celcius. Kita lihat, temperatur di dalam casing, langsung drastis sekali naiknya, di angka sekitar 42 derajat Celcius. Bahkan sekarang sudah melewati 42 derajat Celcius. Temperatur GPU, masih terus merangkak naik, di angka 74 sekarang. Sudah mulai agak stop di angka 74 ya. Ya, 75 sekarang. Dan temperatur di dalam casing juga semakin naik, sekarang sudah menyentuh angka 44 derajat. Naik terus. Ini akibat dari panas, yang dihasilkan oleh GPU. Ini kita tidak membebani CPU, hanya GPU saja. Setelah beberapa saat, terlihat, maksimum GPU temperatur, ini kita jalankan sudah hampir 10 menit ya. GPU temperatur itu, menyentuh angka 78 derajat, dan sudah mulai stabil di angka ini. Dan ini masih dalam kondisi toleransi. Meskipun kita tidak, kita lihat temperatur idle kita. Maksudnya temperatur dari ruangan kita itu 30 derajat, dan di dalam casing, temperaturnya itu sekarang sudah mencapai angka 48 derajat Celcius. Sekali lagi, ini masih dalam toleransi sebuah GPU GeForce RTX 3070 Ti. Jadi ini tidak ada masalah sama sekali, dengan kondisi seperti ini. Di kondisi idle, kita hidupkan air conditioning, temperatur ambient ada di 24 derajat, dan suhu di dalam casing tercatat 26, ada delta T sekitar 2 derajat. Sini kita lihat suhu idle-nya ada di angka 41 derajat Celcius, sama seperti yang dilaporkan oleh GPU-Z dan juga Thunder Master ya. Jadi sekitar 40 derajat, 41 derajat untuk suhu idle. Selanjutnya kita akan langsung menguji dengan full mark, seperti setting yang sama dengan kondisi sebelumnya tadi. Nah, kita lihat temperatur sudah mulai naik. GPU temperatur tercatat di angka 60 derajat Celcius. Suhu di dalam casing mulai merangkak naik. Temperatur GPU saat ini tercatat di sekitar 66 derajat, dan terus naik. Setelah hampir, ya mau jalan 4 menit, kita lihat temperatur maksimum tercatat ada di angka 73,5, aroklah 74 derajat. Suhu ruangan tetap di sekitar 24 lah ya, 23,7 itu kita genapin di 24, dan temperatur di dalam casing itu mencapai angka 42,5 hingga 43 derajat di dalam casing. Lalu kita coba simulasikan dengan memainkan game Valorant, menggunakan spesifikasi yang sama. Suhu ambient sekarang juga ada di 40 derajat, dan saat bermain, suhu di dalam casing itu sekarang ada di angka 42 derajat Celcius. Suhu GPU tercatat di angka 67 derajat, saat ini bermain game Valorant di resolusi Full HD ya. Jadi ini merepresentasikan seperti apa kira-kira kondisi thermal dari GPU yang kita pakai pada kondisi kita bermain game. Sebelumnya tadi kan kita menguji dengan menggunakan 4mark, itu kondisi yang tidak umum digunakan, alias bukan untuk aplikasi-aplikasi seperti gaming yang sedang kita mainkan ini. Kembali kita mainkan game Valorant, tapi kali ini dengan kondisi air conditioning kita hidupkan, temperatur ambient saat ini antara 24 hingga 25 derajat Celcius, dan suhu di dalam casing tercatat di 38 derajat. Dan saat main game kita lihat temperatur kartu grafis pelit GeForce RTX 3070 di iGaming Pro itu berada di kisaran 59 sampai 62 derajat Celcius saja. Jadi memang kelihatan ada penurunan yang, ya kalau dibilang signifikan tidak, karena temperatur ruangan ini kita hanya set di angka 24 sampai 25 saja. Kita lihat ada penurunan sekitar 4 sampai 6 derajat dibandingkan tadi saat kondisi ambient temperatur itu di angka 30 derajat. Seperti teman-teman lihat tadi dalam pengujian yang kami lakukan, di sini PC-nya ada di belakang saya, kita menggunakan sistem yang sedikit high-end, kartu grafis yang ada di high-end, masih dalam kategori high-end hingga hari ini ya, hari ini saat kami menayangkan video ini, yaitu GeForce RTX 3070 Ti. Dalam kondisi tertutup, kemudian ada tempered glass-nya, dan ingat tempered glass itu juga menyumbang panas di dalam casing, karena tempered glass sifatnya tidak menyerap panas dari dalam. Jadi sedikit akan membantu jika teman-teman menggunakan casing yang dari bahannya metal atau logam. Tapi tentunya secara nilai estetika dan pansosnya itu akan berkurang banyak dibandingkan sebuah casing dengan tempered glass. Logika yang paling sederhana, jika temperatur ruangan itu semakin rendah, maka otomatis temperatur di dalam casing ini juga akan lebih rendah. Itu juga akan berefek secara otomatis pada suhu operasional kartu grafis yang kita pakai. Sekali lagi, kita skopnya hanya ngomong tentang kartu grafis. Aman atau tidaknya, itu sebenarnya sudah ada ketentuannya. Teman-teman bisa buka di website-nya Nvidia atau AMD, di sana mereka mencantumkan angka threshold TJ Maxx biasanya. Lalu ada juga angka threshold yang dibuat oleh vendor kartu grafis. Dalam hal ini, di video yang kami gunakan, kartu grafis pelit GeForce RTX 3070 Ti Gaming Pro itu ditetapkan oleh pelit di angka 83 derajat sebelum dia terjadi trokling. Sedangkan ketentuan dari Nvidia sendiri yang ada di website-nya, untuk sebuah kartu grafis GeForce RTX 3070 Ti itu memiliki threshold temperatur hingga 93 derajat. Jadi ada span 10 derajat sebelum menyentuh batas fabrika, batas yang dibelikan oleh vendor dari GPU. Bukan pelitnya sebagai vendor kartu grafis, tetapi vendor GPU dalam hal ini adalah Nvidia yang membuat semua GPU GeForce. Hal lainnya lagi, kita bisa melihat terjadi perbedaan antara idle, full load, dan kondisi gaming. Cukup jauh loh gap-nya. Dan itu sangat dipengaruhi dari sekali lagi suhu ruangan yang kita pakai. Kalau PC yang kalian pakai ditempatkan pada ruangan yang panas, atau misalnya di dekat dapur yang ada kompor menyala, ya pasti temperaturnya tidak sama dengan hasil review yang dibaca atau ditonton di Youtube yang menggunakan suhu ruangan 21 derajat, yang umumnya digunakan Youtuber-Youtuber dari luar negeri. Suhu ruangan mereka rata-rata antara 21 hingga 22. Dan itu sangat sulit kami duplikasikan karena kita hidup di Indonesia. Kami harus memutar AC ini atau menyetel AC ini pada kondisi yang paling dingin agar kami mendapatkan 21 derajat. Dan itu tidak mudah untuk meng-create-nya. Dalam pengujian ini, kami rela juga berkeringat untuk menciptakan temperatur 30 derajat untuk ambien. Kami matikan. Dan Anda tahu kan bagaimana suasana di studio? Ada lampu, ada peredam yang membuat panas itu jauh lebih cepat tinggi. Dan itu memang sengaja kami lakukan agar bisa memberikan gambaran seperti apa pada rata-rata pengguna PC yang ada di Indonesia tanpa menggunakan air conditioning. Bagi yang menggunakan air conditioning, harusnya temperatur 24 hingga 26 derajat itu adalah average temperatur ruangan yang bisa kita ambil sebagai bahan perbandingan. Di sini yang kami gunakan adalah temperatur di angka 24 hingga 25 derajat. Dan teman-teman tadi bisa lihat hasilnya. Jadi, kalau ada pernyataan yang mengatakan 82 itu sudah bahaya. Enggak. 82 itu masih oke. Kenapa? Berapa temperatur ruangan tempat kalian menggunakan PC itu? Kedua, apakah casingnya ini air flow-nya bagus? Ada perbedaan besar antara casing yang bagian panel depannya itu tertutup rapat dengan yang mesh. Dan juga tentunya ada perbedaan antara casing yang tidak memiliki intake fan dengan yang memiliki intake fan. Di sini kami gunakan 3 buah kipas. Ini yanglah membantu meredam temperatur GPU saat kami melakukan load di suhu ruangan 30 derajat. Kalau suhu ruangan teman-teman di atas 30, ya ekspektasinya pasti temperaturnya di atas hasil pengujian kami. Seperti hari ini. Kesimpulannya apa? Ya marilah kita berpikir secara nalar ya. Ketika ruangan kita lebih panas, jangan mengharapkan temperatur di dalam casing ini akan lebih dingin dibandingkan temperatur ruangan kita. Otomatis juga jangan mengharapkan suhu GPU kita akan lebih dingin. Lebih rendah dibandingkan suhu ruangan tempat kita menggunakan PC tersebut. Dan satu hal, daripada memikirkan berapa temperatur GPU yang saya beli, ada baiknya mungkin alokasi dananya pertama-tama untuk membeli air conditioning dulu deh untuk di ruangan kalian. Demikian konten kami kali ini. Sampai bertemu di video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton!